buset benua baru lagi Hah apa yuk net kita lihat benua baru lagi eh min coba kita bahas ini dulu di setiap video dia request terus soal Nato lo sebagai admin yang katanya mempesona apakah tidak ingin mencoba untuk memenuhi request ini terlebih dahulu ush gak usah banyak cengko konek gua juga mau bahas Nato tapi selalu aja ada benua baru gitu kan kadang heran juga sama planet ini maksudnya gua min bukan lo meskipun lo emang mengherankan juga sih let's go kita around the world keliling dunia yuk hayuk olah amigos planet bumi kita tercinta emang menyimpan penuh banyak misteri hal-hal terkait kondisi geografis yang masih menjadi misteri pasti lama-kelamaan akan terungkap belum juga sebulan kita bahas soal Zelandia eh muncul lagi kabar soal benua baru benua itu bernama Argoland Oke pertanyaannya dimanakah Argoland karena sejauh yang kita lihat enggak ada tuh daratan baru yang terbentuk di permukaan bumi benua-benua sekarang ya paling Asia gitu kan Eropa Amerika Afrika gitu Antartika terus wilayah yang berpotensi jadi benua yaitu Zelandia kita cari kemana-mana kok enggak ada Oke tolong jangan terkejut atau gimana-gimana ya Amigo Mimin mau kasih tahu sesuatu wilayah Argoland wilayah Argoland itu ada di Indonesia Wow lebih min tapi Mimin mau kasih disclaimer nih Amigos kalau ini masih berupa penelitian ya jadi mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi informasi terbaru soal Argoland ini tapi enggak ada salahnya kan kalau kita bahas sekarang struktur benua yang ada di planet bumi itu tidak tetap selama ratusan juta tahun benua-benua itu terus berganti benua paling pertama di bumi ini adalah superbenua Pangea benua ini hanya satu gitu jadi sudah terbayangkan gimana luasnya sebuah daratan pada masa itu Hah pengen nostalgi ya jadinya setelah itu kalau kita ngikutin teori dua benua benua Pangea terpecah menjadi dua benua yaitu Laurasia dan Gondwana Land Laurasia sendiri terpecah menjadi Amerika Utara Asia dan Eropa atau kita sebut saja benua-benua yang berlokasi di bagian utara planet bumi Gondwana Land kemudian menjadi Amerika Selatan Australia Afrika dan benua Antartika jadi Gondwana Land terpecah menjadi benua-benua yang berada di Selatan Zelandia juga berpotensi menjadi bentuk pecahan dari Gondwana Land lantas bagaimana dengan Argoland yang bakal kita bahas nih Nah jadi baru-baru ini terdapat pemberitaan bahwa para peneliti telah menemukan lokasi sebenarnya dari benua Argoland para peneliti percaya kalau sekitar 155 juta tahun yang lalu terdapat sebuah sebidang tanah yang memiliki panjang sekitar 5000 kilometer tanah itu bernama Argoland Mimin tadi bilang kalau benua-benua yang ada di bumi ini selalu berubah-ubah bentuknya dalam ratusan juta tahun selama ratusan juta tahun ini pula lempeng tektonik yang ada di bumi terus bergeser-geser sehingga menyebabkan benua-benua yang ada kemudian terpecah-pecah entah itu menjadi benua yang baru ataupun menjadi mikrobenua ataupun menjadi benua yang lebih kecil benua-benua tersebut ada yang sebagian daratannya tenggelam ada juga yang timbul dari bawah laut pokoknya aktivitas pergerakan di planet bumi kita ini begitu dinamis dan masif bagaimana dengan Argoland sekitar 155 juta tahun yang lalu para peneliti memperkirakan adanya benua bernama Argoland benua ini terpisah dari barat laut Australia dan kemudian bergerak ke sisi utara buktinya adalah terdapat sebuah bentuk cekungan yang dikenal sebagai Argo abyssal plane atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah dataran Argo abyssal dataran ini sendiri terletak jauh di bawah lautan dilepas pantai barat laut Australia jadi inilah yang kemudian menjadi bukti bagi para peneliti terhadap perkiraan bahwa Argoland dulunya merupakan pecahan dari benua Australia dataran Argoland kemudian terus bergeser dan kemudian berakhir di kawasan yang kita kenal sebagai Asia Tenggara diperkirakan dulu benua Argoland terbentang lebih dari 3000 mil dari bagian barat Australia hingga bagian utara Papua New Guinea para peneliti kemudian berharap bahwa mereka mereka akan menemukan benua yang bisa jadi tersembunyi di bawah pulau-pulau di kawasan Asia Tenggara namun ternyata tidak ada benua sebesar itu yang ditemukan diantara pulau-pulau di Asia Tenggara adapun hanya pecahan benua saja yang ditemukan para peneliti menduga bahwa pecahan-pecahan ini merupakan pecahan milik benua Argoland namun ternyata ukurannya lebih kecil dari ukuran benua Argoland yang sebelumnya telah diperkirakan selain itu pecahan-pecahan itu dikelilingi oleh sisa-sisa cekungan samudera yang telah berumur 205 juta tahun yang mana berarti cekungan samudera ini memiliki umur yang lebih tua dibandingkan terbentuknya dataran Argo Abyssal hal ini menunjukkan bahwa bisa jadi pecahan Argoland terpisah dari Australia lebih awal daripada perkiraan sebelumnya bisa jadi bukan 155 juta tahun yang lalu namun lebih awal perbedaan terkait usia dari pecahan-pecahan ini kemudian membuat peneliti meragukan pecahan-pecahan itu sebagai bagian dari benua Argoland sebab muncul sebuah pertanyaan apakah argoland memang telah menghilang ketika proses subduksi subduksi apa lagi min subduksi adalah sebuah proses pergerakan lempeng bumi lebih tepatnya subduksi merupakan tumbukan antara dua atau lebih lempeng tektonik dimana salah satu dari lempeng itu kemudian menghujam ke bawah lempeng yang lain pergerakan subduksi sendiri disebabkan oleh sebuah arus konveksi yang panas nah hasil dari tuburkan antara dua lempeng tektonik ini kemudian membentuk sebuah area deretan gunung berapi dan gempa bumi yang disebut sebagai zona subduksi sementara itu daerah pertemuan antar lempeng di lokasi zona subduksi disebut sebagai patahan gempa selain itu subduksi juga membentuk kepalung laut misalnya Palung Marjana zona subduksi yang diketahui ialah terjadi di sekitar samudera pasifik yang kita kenal sebagai ring of fire balik lagi ke topik para peneliti jadi menduga kalau argoland hilang karena tuburkan antar lempeng tektonik tersebut seorang ahli geologi bernama dawe von hinsbergen dan elder advokat dari netherlands australia university telah melakukan penelitian terkait dengan argoland dan mempublikasikannya di jurnal gonruana research judul penelitian itu sendiri adalah finding argoland reconstructing a microcontinental archipelago from the south east asean aggressionary orogen mereka menyatakan kalau sebuah benua kemudian berada di bawah mantel bumi dan kemudian menghilang tanpa meninggalkan jejak geologis di permukaan bumi maka akan sangat sulit untuk menemukan bagaimana gambaran bumi di masa lalu mereka menyimpulkan bahwa argoland sebenarnya masih ada hanya saja bentuknya ialah fragment atau lebih tepatnya fragment benua mereka mereka turut berpendapat bahwa argoland terpecah-pecah menjadi argopelago dimana pecahan ini sudah terjadi sejak 200 juta tahun yang lalu apaan lagi tuh argopelago argopelago ialah singkatan dari argoland archipelago merujuk pada perkiraan para peneliti soal pecahan-pecahan benua argoland yang kini membentuk kepulauan jadi pecahan-pecahan argoland diperkirakan menjadi bagian dari Indonesia dan Myanmar bagian Indonesia yang diperkirakan sebagai pecahan argoland adalah Pulau Jawa Sulawesi Kalimantan dan Timur bentar berarti benar dong Indonesia termasuk benua argoland jangan terlalu cepat menyimpulkan amigos karena hal ini pun masih diperlukan penelitian lebih lanjut yang pasti adalah sekarang Indonesia merupakan bagian dari benua Asia yang mana kata Asia berasal dari bahasa Akkadia yakni asu hehehehehe argoland bisa dibilang agak mirip dengan Zelandia kondisinya bener-bener tertutup bahkan hampir nggak kelihatan sebagai suatu benua tapi kehadiran mereka dapat kita rasakan BTW ini adalah gambar rekaan terkait proses lepasnya argoland dan kemudian membentuk pulau-pulau di Asia Tenggara nah Mimin juga mau kasih tunjuk gambar dari hasil rekonstruksi dibuat sama The Way von Hinsbergen dan elder avokat disini kita juga bisa melihat benua lain pada zaman bahla yakni Sundaland yang mungkin bakal kita bahas lain kali ya Nah kalau kalian mau membaca jurnal penelitian van Hinsbergen dan avokat Mimin bakal taruh linknya di kolom komentar Mimin ntar ya tenang jurnalnya cuma 287 halaman aja kok